Halo teman-teman, kali ini kita akan membaca buku berjudul Bagaimana Pasta Gigi Masuk Tub. Buku ini ditulis oleh Fena Prasad dan dibacakan oleh voice talent Shifa Ulfauziah. Saat itu tahun 1870 di New London, Connecticut, Amerika pukul 7 pagi. Setengah mengantuk, anak-anak turun dari tempat tidur. Dan para ibu menyuruh mereka bergegas menggosok gigi, menyodorkan ranting gigi, dan stopless pasta gigi. Apa? Benarkah tadi kubilang? Ranting gigi? Itu benar. Tahun 1870, mereka menggunakan ranting untuk membersihkan gigi mereka. Ujung ranting kayu itu biasanya berserabut. Beberapa anak memiliki ranting pembersih gigi dengan bulu-bulu babi diikat di salah satu ujungnya agar gigi lebih berkilau. Tadi aku mengatakan apa lagi ya? Stopless pasta gigi? Itu benar. Tub pasta gigi saat itu belum ditemukan. Mereka hanya memiliki pasta gigi dalam stopless. Setiap anak yang masih setengah mengantuk, memulai hari mereka dengan mencelupkan ranting ke stopless porselen berisi pasta gigi. Bahkan, setiap anggota keluarga mencelupkan ranting pembersih gigi mereka ke wadah yang sama. Termasuk saat nenek yang giginya kuning dan hitam. Persis seperti warna ranting pembersih giginya berkunjung. Suatu pagi terdengar teriakan jijik dari rumah dokter gigi. Itu suara Lucius, putra dokter Seville yang tidak mau lagi mencelupkan ranting ke stopless. Dan mulai saat itu memilih menggunakan bubuk pembersih gigi. Namun dia terus memikirkan hal itu. Pasti ada cara menggunakan pasta gigi yang lebih baik. Beberapa tahun kemudian, Lucius pergi ke Paris untuk mempelajari ilmu kedokteran gigi. Di sana, dia melihat para seniman menekan tub logam untuk mengeluarkan cat kekuas mereka. Bukankah dia bisa menggunakan tub yang sama untuk menampung pasta gigi? Dia segera pulang dan menyampaikan gagasan itu pada ayahnya yang menganggap itu ide luar biasa. Hanya saja ada satu masalah kecil. Yaitu mencari cara memasukkan pasta gigi dari stopless ke tub yang bermulut sempit. Menurutmu, bagaimana cara Lucius mengisikan pasta gigi ke tub kosong? Pernahkah suatu pagi, kau tak sengaja menekan keluar terlalu banyak pasta gigi saat masih setengah mengantuk? Dan, kau melihat pasta gigi belepotan di wastafel. Sementara ibumu mengingatkan bahwa bus sekolah akan tiba 20 menit lagi. Hal terakhir yang kau inginkan adalah dimarahi ibumu karena kau melakukan kekacauan. Apa yang akan kau lakukan untuk memasukkan pasta itu ke tubnya lagi? Menurutmu, apa yang digunakan Lucius dan ayahnya untuk memasukkan pasta gigi ke tub? Kapas pentul? Atau sendok mungil? Tusuk gigi? Ternyata itu tidak seberantakan yang kau bayangkan. Karena dokter Seville dan tim melakukannya bahkan tanpa membuka tutup-tup. Benar, mereka membiarkan tutup-tup terpasang rapat dan membuka ujung yang lain. Jauh lebih mudah mengisi tub dari ujung lain yang bermulut lebih besar. Terutama, jika kau mempunyai alat untuk memasukkan pasta seperti jarum suntik. Setelah itu, kau tinggal menyegel tub tersebut dengan rapat agar tidak bocor. Saat ini pengisian tub pasta menggunakan mesin. Semua tub kosong dijajarkan pada sabuk berjalan dengan bagian tutup menghadap ke bawah. Dan bagian yang belum tersegel menghadap ke atas. Wadah besar yang berisi pasta gigi diletakkan di atas sabuk berjalan itu. Dari mulut pipa di dasar wadah, pasta gigi dimasukkan ke setiap tub yang terus bergerak bersama sabuk berjalan. Pasta tidak dimasukkan sampai penuh, melainkan diberi jarak kira-kira 1,27 cm dari tepi agar dapat disegel. Sekarang, tub sudah siap ditekan. Kebiasaan masyarakat India kuno merawat gigi. Banyak orang India tidak menggunakan sikat gigi buatan pabrik, melainkan memakai datun, yaitu ranting pohon neem atau akasia. Datun menjaga gigi dan gusi tetap sehat. Tetapi, tahukah kau sikat gigi terbaik di dunia? Jari-jarimu sendiri, kata para dokter gigi, bagus untuk gigi dan gusi. Kau sudah pernah mencoba bubuk pembersih gigi? Apakah kau bisa membedakan beberapa macam aroma di sana? Berbagai herba dan rempah yang terkandung di dalamnya, baik untuk gigi. Termasuk daun min, cengkeh, kayu manis, lada hitam, dan kemangi. Menyantap makanan berserat seperti buah-buahan dan sayuran, seperti apel dan wortel, baik untuk membersihkan gigi. Bermain dengan tutup-tup pasta gigi. Terima kasih teman-teman sudah membaca buku ini. Jangan lupa untuk membaca buku yang lain. Terima kasih telah menonton!